Sejak rilis Xiaomi 11T ini yang dibahas kok performa chipsetnya terus. Padahal banyak yang nggak tau, kalau ternyata Xiaomi 11T ini bisa dipakai buat bikin video kayak gini. Gimana? Cakep kan? Jujur saya lumayan kaget pas testing kameranya. Karena ternyata Xiaomi 11T ini punya kamera sekualitas flagship. Coba lihat ini. Asli Dynamic Range-nya mantep banget. Selain itu banyak banget fitur videografinya juga di One Click AI Cinemanya ini. Cocok buat yang suka bikin short movie atau update-update klip di sosmed dan TikTok. Magic Zoom yang punya efek dolly zoom kayak gini. Slow Shutter yang cocok buat bikin scene ala-ala thriller. Time Freeze yang bisa stop frame background kayak gini. Dan fitur video mirror unik parallel world. Jadi karena udah banyak banget video kita yang ngebahas mengenai performa chipsetnya, kali ini kita bakal fokus ke kamera tes Xiaomi 11T. Rata-rata video recording yang kita capture ini pake mode 4K 30fps. Detail resolusinya mantep, frame rate-nya stabil, dan auto exposure-nya cepet. Tapi saran saya kalo shoot buat video sinematik kayak gini lebih baik dipakein gimbal smartphone aja. Supaya hasilnya lebih stabil. Soalnya meskipun udah pake mode ultra stable di video recordingnya, menurut saya masih terlihat ada sedikit glitz di beberapa obyek buat ngimbangin getarannya. Maklum lah, soalnya memang masih pake EIS. Jadi saya pilih recording langsung di mode 4K-nya yang jelas aman dan bagus hasilnya. Tapi overall camera dari Xiaomi 11T ini udah oke banget buat video recording. Selain itu disediain juga 8 cinematic filter ala-ala film Hollywood. Mulai dari fantasi sampe misteri. Terus fitur audiosumnya ini juga ngebantu banget buat capture suara jadi jauh lebih jernih. Coba dengerin perbedaan suaranya. Ini kalo kita aktifin audio zoomnya. Dan ini kalo kita aktifin juga noise reductionnya. Soundsnya jadi lebih bulat dan clarity-nya meningkat. Lumayan mantep kalo buat video vlog outdoor. Jadi Xiaomi 11T ini punya triple rear camera yang masing-masing 108MP wide angle camera, 8MP ultra wide angle camera, 5MP telemacro camera, dan 16MP in display selfie camera. Di mode auto dan 108MP-nya ini kualitas fotografinya istimewa. Udah nyari sekelas flagship banget. Detail resolusinya tajem banget. Bahkan kalo kita zoom lebih deket lagi kayak gini juga masih tetep detail. Dynamic lens-nya luas banget dan tone warnanya ini cakep banget meskipun natural. Sama sekali gak backlight meskipun direct ke langit kayak gini. Jujur saya sama sekali gak ada komplain sama main camera 108MP-nya ini. Mantap. Di mode portrait bokehnya deep banget dan detailnya lagi-lagi super tajem. Asli cakep banget. Cuma sayang default setting bokehnya ini menurut saya masih terlalu depth. Jadi kadang separasi obyek dan backgroundnya jadi rada kurang natural. Seran saya kurangin aja settingan bokehnya supaya hasilnya jadi lebih natural kayak gini. Overall di mode auto dan portraitnya udah cakep banget. Cuma di mode ultrawide-nya ini punya tone warna yang gak sama. Cenderung lebih coat dan under exposure. Sebenernya detailnya oke dan angle-nya udah luas banget. Cuma terasa lebih gelap aja kalo dibandingin sama main cameranya. Nah, tapi kalo di selfie camera ini menurut saya mantep banget. Detailnya tajem buat sebuah selfie camera 16MP. Anglenya wide banget dan saya salut hampir sama sekali gak ada over exposure dalam menangani backlight. Jadi lebih terasa flagship. Soalnya di smartphone camera mid-range pada umumnya selfie cameranya masih pada backlight. Cuma memang tone warnanya rada pucat aja kalo dibanding kamera belakangnya. Tapi overall sih udah oke banget selfie cameranya. Selfie HDR video recordingnya juga termasuk bagus buat handle backlight. Detailnya cakep, tapi tone warnanya rada sedikit off dan stabilisasinya tergolong biasa aja. Oh iya, ada satu fitur unik juga di mode cameranya. Yaitu AI Erase 2.0. Di sini kita bisa edit sendiri dengan mudah buat menghilangkan obyek-obyek mengganggu yang ada di background kayak gini. Praktis. Oke, sekarang kita testing cameranya di kondisi low light. Ini kualitas selfie night mode-nya. Bisa dilihat di kondisi aktualnya penerangan cahaya cukup minim. Tapi selfie night mode-nya ini masih bisa capture cukup terang. Ya, meskipun masih mengalami degradasi di detail resolusinya. Dan masih tetep ada noise. Tapi termasuk lumayan lah kalo buat selfie camera. Dan ini kualitas night mode 2.0 camera belakangnya. Kalo night mode camera belakang ini terasa banget diferensiasinya. Kalo pake mode malam, kualitas foto yang dihasilin jauh lebih bright, clear. Resolusi tetep tajam dan noise-nya berkurang drastis. Jadi kalo mode malam ini jelas oke dan sukses. Kita testing dari siang hari dengan kapasitas baterai 100% sampai malam hari. Baterai 5000 mAh-nya ini cuma tersisa sekitar 25% aja. Yang menurut saya lumayan wajar soalnya kita banyak pake untuk bermanoeuvre di mode 4K sebagian besarnya. Selebihnya kita habisin buat hiburan kayak nonton Youtube. Sampai sosial media juga mantep banget di layar 6.67 inch AMOLED Dot Display-nya ini. Refresh rate-nya 120Hz dan touch sampling rate-nya up to 480Hz. Kecerahannya juga udah terang. Peak brightness-nya nyampe 1000 nits dan udah support HDR10 Plus juga. Terus kita kencengin juga dual speaker Dolby Atmos-nya ini buat ngabisin sisa baterainya. Pas baterai abis sampe 0, 67 Watt wire turbo charging-nya ini juga cuma perlu waktu sekitar 36 menitan aja buat full charge baterainya. Mantap. Oke, kesimpulan dari kamera tes Xiaomi 11T. Jujur sejak awal muncul Xiaomi 11T ini saya lebih excited buat testing ke performa dapur pacunya. Karena biasanya memang itu daya tariknya Xiaomi. Jadi saya lumayan kaget kalau ternyata kualitas fotografi dan videografi di main camera 108MP-nya ini ternyata cakep banget. Khususnya di main camera 108MP-nya yang menurut saya punya kualitas nyaris sekelas flagship. Menurut saya minusnya cuma minor di bagian lensa ultrawide-nya yang punya tone warna berbeda dibanding main cameranya. Sama image stabilization-nya yang masih kurang optimal aja. Yang seharusnya masih bisa diupdate secara firmware-nya. Terus fitur-fitur videografinya juga saya rasa cocok banget kalau dijadiin tools buat para konten creator. Atau kalian yang suka vlogging dan update-update di IG story sama tiktok. Jadi overall di ruang urusan performa dapur pacunya, Xiaomi 11T ini ternyata juga mumpuni banget di segi fotografinya. Yang menurut saya kali ini jelas lebih unggul dibanding kompetitor sebelah yang punya range harga hampir sama. Jadi memang gak bisa kalau kita cuma bandingin di satu sisi aja. Overall buat kalian yang cari smartphone di range harga 6 juta yang punya kombinasi antara performa, durability, dan camera, Menurut saya Xiaomi 11T ini bisa dijadiin salah satu referensi yang paling menarik saat ini. Oke gitu dulu kamera tes dari Xiaomi 11T-nya. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian mengenai kualitas kamera yang ada di Xiaomi 11T selama ini. Saya Fian, see you in the next videos. Sub indo by broth3rmax